Kita akan lanjutin dengan mengwarnai bagian armor artas dari Musashi. Kita mulai dengan warna Castle Grey, yang nanti kita akan naikin dengan warna Spaceship Exterior. Kalau kalian mau achieve warna putih dengan tone yang lebih netral, gue rekomen banget pakai warna ini, Spaceship Exterior. Karena warna abu-abu ini tuh yang paling terang dan paling mendekati warna putih. Dan seperti warna terang lainnya, Spaceship Exterior ini opacity-nya rada rendah, jadi gue harus apply dua coating biar dapet coverage yang lebih bagus. Kalau kita lihat artworknya dari Musashi ini, ada dua garis merah di dadanya, jadi kita akan pakai Pure Red untuk mengwarnai ini. Gak apa-apa kalau misalnya kalian bikin kesalahan, kalian bisa balik lagi ke Spaceship Exterior dan betulin lagi. Prosesnya memang back and forth. Di sini gue akan mix sedikit matte white dengan Pure Red-nya untuk naikin value-nya, dan gue akan pakai ini untuk highlight kedua garisnya itu. Sekarang kita akan warnain tali-tali yang ada di badannya ini. Di sini gue pakai warna coklat yang terang, leather brown. Kalau kalian bingung mau warnainnya yang mana, selalu lihat lagi referensi dari artworknya. Ini sangat ngebantu sebagai guide untuk warnain mana yang mana, bagian mana yang mana. Karena kadang details di miniature itu sangat kecil, atau mungkin castingnya itu kurang bagus, jadi kurang jelas kalau dilihat secara langsung. Next, kita akan wash tali-talinya ini dengan strong tone. Selanjutnya kita akan mewarnain bagian armor kecilnya ini, ada yang di pundaknya, di tangannya, dan di pinggangnya juga ada. Di sini gue pakai warna merah yang lebih gelap, which is chaotic red, agar beda, membedakan dengan warna armor merah yang ada di badannya. Gue apply dua coat, biar lebih padat warnanya. Next, kita akan warnain kulit mukanya dan kakinya dengan cobalt skin. Gue pilih warna cobalt skin ini karena dia itu warna kulit yang rada di middle tone, di tengah. Jadi dia nggak terlalu terang, ataupun rada gelap. Dan dia itu ada sedikit pinknya, jadi dia ngasih warna yang lebih realistis ke kulit. Udah ke-cover semuanya, kita akan wash dengan flash wash, biar detailnya semua keluar, terutama yang di bagian mukanya. Di sini gue pakai warna matte black, untuk ngecat rambut, hilf, dan sarung pedangnya. Dan juga kalau kalian lihat di konsep partnya, ada beberapa bagian di armornya yang seperti kancing, itu juga warnanya hitam. Sekarang gue akan mix sedikit spaceship exterior dengan matte black, untuk bikin warna highlight-nya ini. Saat highlight, perhatikan konsistensi cat yang ada di kuasnya, jangan sampai terlalu banyak. Kita mau konsistensinya agak kering, agar cuma nempel di bagian atas-atasnya saja, dan nggak blow-bore ke bagian-bagian lainnya. Sekarang kita akan warnain pedang dan beberapa detailnya dengan gun metal. Again, kalau kalian bingung mau warnainya bagian mana, lihat lagi reference-nya. Lalu kita akan wash semuanya ini dengan dark tone. Setelah kering, gue highlight lagi pedangnya ini dengan gun metal, karena biasanya wash itu nurunin value dari warna dasarnya, bikin warnanya itu lebih pudar. Jadi kita harus naikin lagi value-nya. Terakhir ini, gue akan highlight dengan warna shining silver. Ini warna metallic dari Army Painter yang paling terang. Jadi highlight hanya edges-nya saja, dan bagian-bagian yang paling terkena cahayanya saja. Dan untuk finishing, gue akan cat base-nya ini dengan matte black. Ini dia teman-teman hasil akhir dari Miyamoto Musashi dengan color scheme mengikuti konsep art-nya. Semoga dengan video ini, teman-teman nggak takut lagi ngecat warna putih dan belajar something new. Kalau kalian mau beli Aristea atau cat Army Painter, langsung aja ke Tokopedia Oracle Games Indonesia. Link gue akan taruh di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Oracle Games di media sosial lainnya. Thank you for watching, I'll see you in the next one.